Jumpa lagi bersama saya Doni dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa ya untuk selalu taati protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan dan juga jaga jarak. Dan di Marika NTT kali ini saya akan mengajak ke teman-teman semuanya yuk kita jalan-jalan keliling di taman-taman kota di kota Maomere. Dan kali ini kita akan bahas 3 taman yang ada di kota Maomere. Seperti apa taman-tamannya? Ikuti terus. Oke kita mulai dari yang pertama yaitu Taman Monumen Tsunami. Taman ini berlokasi di tengah kota yang sangat strategis. Nah jika Anda capai berbelanja di pertokan kota Maomere bisa singgah dan mampir di taman ini. Di sini juga disediakan tempat duduk dan juga suasana taman yang sangat hijau. Terima kasih telah menonton! Monumen Tsunami dibangun sebagai peringatan akan terjadinya peristiwa gempa dan tsunami di kota Maomere tepatnya pada tanggal 12 Desember 1992. Monumen Tsunami berlokasi di tengah kota Maomere, dekat dengan Tugu Ikan Tuna. Lokasinya sangat strategis karena berada di kawasan pertokohan. Sehingga membuat taman ini juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat kota Maomere untuk melakukan beragam aktivitas atau hanya sekedar bersantai sambil berfotoria. Kawasan taman ini sangat luas. Menurut informasi yang didapat dari berbagai sumber mengatakan bahwa konsep awal pembangunan monumen tsunami ini melambangkan masa depan dan masa lalu. Lokasi taman dibelam menjadi dua bagian yakni di sebelah timur yang melambangkan zona masa lalu, di mana dilambangkan dengan ombak besar dan dua ombak yang saling bertabrakan persis di tengah monumen. Dan di depan simbol ombak itu terdapat dua kolam yang melambangkan air laut. Sedangkan terdapat satu jembatan yang membelah kolam yang melambangkan jalan yang digunakan untuk menyeberang dari masa lalu menuju ke masa depan. Sedangkan di sebelah barat terdapat taman hijau dan asri yang dilengkapi dengan tempat duduk, agar warga masyarakat yang berkunjung bisa duduk dan bersantai. Banyak masyarakat juga sering memanfaatkan taman ini untuk bersantai dan melepas penat serta berfotoria. Jadi untuk yang akan berkunjung ke Maomere, jangan lupa untuk mampir ke Taman Monumen Tsunami. Terima kasih telah menonton! Untuk taman yang kedua tidak jauh dari Monumen Tsunami, yaitu Taman Doa Kristus Raja Maomere. Taman ini berlokasi di Jalan Sugio Poranoto. Taman ini sangat strategis karena dekat juga dengan Gereja Katedral Santo Josep Maomere. Jalan Sugio Pertulian Jalan Sugio Pertulian Taman Doa Krisus Raja berlokasi di tengah kota Maumere, tepatnya di jalan Mongsinur Sugio Pernoto Lokasinya sangat strategis karena berada di tengah kota dan dekat dengan pelabuhan El Sai Maumere Yang merupakan pelabuhan terbesar yang ada di kota Maumere Taman Doa Krisus Raja ini didirikan pada tahun 1926 Dan selama berdiri banyak peristiwa yang terjadi Namun keadaan patung ini tetap baik dan terawat Dan pada tanggal 11 Oktober 1989 Diberkati dan diresmikan oleh Paus Janes Paulus II saat memimpin Misa di Maumere Pada saat terjadinya peristiwa gempa dan tsunami yang menerjang kota Maumere pada tanggal 12 Desember 1992 silam Patung Krisus Raja ini tetap berdiri kokoh Banyak mitos dan kesaksian-kesaksian yang beredar di kalangan masyarakat kala itu Bahwa patung Krisus Raja merentangkan tangannya untuk menghalau derasnya gelombang tsunami kala itu Sehingga patung Krisus Raja ini tetap berdiri kokoh hingga sekarang Taman Doa ini dibuka untuk umum dan menjadi tempat yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Untuk berdoa di Taman Doa ini Sepanjang area taman juga dikelilingi rumput-rumput hijau yang terawat Serta bunga-bunga yang cantik Sehingga walaupun di tengah kota yang padat aktivitas masyarakat Taman ini selalu terasa nyaman Nah, mari kita merawat taman ini dengan tidak membuang sampah pada area Taman Doa Krisus Raja ini Jadi, untuk yang belum berkunjung ke Maumere Jangan lupa mampir ke Taman Doa Krisus Raja Maumere Oke, dan di Taman yang ketiga Yaitu Taman Taka Iku Maumere atau yang terkenal disebut dengan Taman Kuda Geret Di taman ini berlokasi di perempatan Tugu Waning Atau tempatnya di Jalan Maumere Taman ini berada di Jalan Trans antara Maumere menuju ke Larantuka Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang dari Larantuka Ataupun yang ingin ke Larantuka Bisa sejenak mampir di Taman Patung Taka Iku ini Taman Taka Iku berlokasi di tengah kota Maumere Tepatnya di perempatan Tugu Waning dan SCC Lokasi yang strategis sehingga Taman ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Untuk bersantai dan tempat nongkrong untuk anak-anak muda di tengah ramainya ibu kota Di sini juga terdapat tempat duduk dan seluncuran untuk tempat bermain anak Selain untuk tempat bersantai Taman ini juga punya nilai sejarahnya Karena simbol yang ada di taman ini adalah palawan daerah Yakni Taka Iku Taka Iku dalam kisahnya dalam buku sejarah perjuangan yang ditulis oleh Antonis Anton Nurak Adalah panglima perang yang memiliki moto yang membakar semangat juang Yang berbunyi Hau Taka Iku Rebu Bait Rebu Natan Kenangan Damar Jawa Daan Dadin Nara Lelan Sampai Daran Segar Yang berarti Hau Taka Iku Rebu Bait Akulah Taka Iku Pahit Bagikan Besi Rebu Natan Kenangan Besi Retak Jenis Baja Damar Jawa Daan Dadin Menghijaukan Bagikan Daun Damar Nara Lelan Sampai Daran Segar Menghijaukan Sepanjang Tahun Nah, jadi yang ke Momere Jangan lupa untuk mampir ke Taman Taka Iku ini Tempatnya nyaman untuk bersantai dan nongkrong bersama teman atau keluarga Anda Nah, itu tadi 3 taman yang ada di Kota Momere Bagaimana Anda tertarik bukan untuk berkunjung ke Kota Momere dan mampir ke taman-taman kotanya ini Oke, sekian dulu mari ke NTT kali ini Jangan lupa untuk mampir ke taman-taman kota yang ada di Kota Momere Jadi, mari ke NTT Sampai jumpa di video selanjutnya